Untuk informasi selengkapnya, sudah ada Desi Juliani di kawasan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Desi, seperti apa suasana arus solintas di sana saat ini? Ya, Davi dan Lofi, hingga siang hari ini, kawasan atau arus solintas menuju kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat berpantau macet. Bisa Anda lihat di belakang saya, beginilah situasi terkini. Ini dari kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kendaraan yang akan menuju kawasan Lembang dari arah Setiabudi bawah. Memang sejak tadi, sejak pukul 9 pagi tadi, pihak kepolisian dari Polsek Sukasari sudah melakukan rekayasa atau pengalihan arus solintas. Ini berupa buka tutup jalan dan sekarang ini jalur yang menuju kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat sudah mulai dibuka. Jika memang biasanya kendaraan yang dari arah Setiabudi bawah menuju ke kawasan Lembang ini tinggal lurus saja begitu ke kawasan Setiabudi atas. Namun tadi dialihkan sementara ke kawasan Sersan Bajurik, mengingat banyak sekali kendaraan yang akan menuju ke kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dan apakah pengalihan arus solintas ini akan terus diberlakukan hingga malam hari nanti? Sudah bersama saya, Panit Lantas, Polsek Sukasari, Aibtu, Arman Bastian. Bang Arman, mohon izin bang, apakah mengingat ini malam tahun baru? Apakah memang ada skema tertentu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya? Untuk sementara jalur tidak ada skema yang dirubah apa-apa, paling di sini skemanya kita buka tutup untuk terminal ledeng ini. Bila mana ada kepadatan kita dialihkan ke jalan Sersan Bajurik. Itu nanti keluar-keluarnya di desa Parongpong. Dan memang jika hari-hari biasa meskipun memang musim liburan, kepadatan atau kemacetan ini sudah mulai terurai sore hari bang. Nah, prediksi untuk malam ini, karena ini malam tahun baru, bagaimana Bang Arman? Kemungkinan untuk malam tahun baru yang biasanya tidak sampai kayak kemarin-kemarin, itu kemarin-kemarin bisa sampai jam 15, jam 17, itu baru terurai. Kalau misalkan untuk menjelang malam tahun baru ini, kayaknya untuk malam tahun baru ini, kemungkinan pukul 14 juga sudah mulai terurai. Baik, mungkin Bang Arman akan ada hingbawa untuk pemirsa yang sedang menyaksikan yang akan menuju kawasan Lembang. Bang Arman, silakan. Tidak, untuk yang berlibur menuju ala Lembang, disarankan mengambil jalur alternatif lain, yaitu jalan ke Puncrut atau ke daerah Dago. Jadi sejauh ini memang melalui lintas menuju kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ini masih relatif seperti biasa ya Bang ya, bukan tidak ada kemacetan yang berarti begitu Bang Arman? Betul, justru malam tahun baru ini tadi kepadatan agak berkurang. Yang biasanya kepadatan itu dari jam 7 itu sudah mulai stuck daerah Leda ini. Nah sekarang tadi jam 9 baru mulai stucknya. Oke, baik terima kasih banyak Bapak Arman atas waktunya, selamat bertugas kembali. Ya seperti yang sudah tadi diinformasikan pemirsa bahwa ada beberapa jalur alternatif yang bisa dipilih pengendara untuk menuju kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain jalur utama ini, kawasan Setia Budi, yaitu kawasan Dago Bengkok, kemudian di kawasan Puncrut. Dan dua jalur alternatif tersebut dinilai relatif lebih lancar dibandingkan melalui jalur utama kawasan Setia Budi menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Davi dan Lofi. Desi Yuliani melaporkan langsung dari kawasan Lembang, Jawa Barat. Nah ini penting sekali bagi pemirsa yang ingin berangkat ke Lembang, agar memikirkan jalur alternatif ini dari sekarang sebelum nanti kejebak macet di kawasan Lembang. Nah selain kawasan Lembang, ada juga kawasan Malioboro, Yogyakarta yang akan menjadi salah satu titik perayaan malam tahun baru nanti. Nah pesta kembang api akan digelar di titik 0 km. Masyarakat Yogyakarta bisa mendatangi kawasan Malioboro untuk merayakan malam pergantian tahun. Nantinya akan ada pesta kembang api untuk perayaan malam pergantian tahun di kawasan ini. Petugas akan memperlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Malioboro mulai pukul 17 sore nanti. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Anissa Rizkia di Yogyakarta. Anissa bagaimana suasana di Yogyakarta jelang pergantian tahun nanti malam. Ya Lofi dan juga Davi saat ini jelang perayaan tahun baru nanti malam memang suasana di kawasan Malioboro sudah mulai dipadati oleh para pengunjung. Dan baik itu dari pedestriannya ini sudah mulai dipadati sejak pagi tadi. Di mana di area pedestrian ini memang begitu lengkap fasilitas yang didapatkan oleh para pengunjung yakni aneka kuliner khas kota Yogyakarta. Selain itu juga para pengunjung dapat mendapatkan oleh khas kota Yogyakarta juga. Nah jika lo membahas mengenai arus lalu lintas yang ada di sekitaran Malioboro ini. Memang saat ini sudah mulai nampak kemacetan yang begitu berarti di mana dari pihak kepolisian telengah menghimbau bahwasannya nantinya akan diadakan rekayasa lalu lintas yakni akan diberlakukan car free day pada pukul 7 malam nanti. Namun untuk rekayasa jalan sendiri rencananya akan dimulai pada pukul 5 sore di mana nanti dari arah keleringan ataupun Abu Bakar Ali dan jalan Mataram menuju jalan Malioboro ini akan dialihkan menuju jalan pasar kembang. Selain itu dari sektor timur nantinya jika lo daerah 0 km ini sudah mulai dipadati oleh para pengendara ataupun para pengunjung juga akan dialihkan menuju ke jalan Brikjen Katamso. Selain itu dari sektor barat juga akan diberlakukan hal serupa yakni dari arah jalan Kiai Haji Amadahlan nantinya akan diberlakukan pengalihan arus menuju ke arah rumah sakit PKU Muhammadiyah. Begitu Davi dan Lofi untuk pengalihan lalu lintas dari area Malioboro Yogyakarta. Terima kasih Anissa Rizkiya atas laporan Anda dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.